Petugas Gapugai saat bereskrim Polresta Bandara Suta beserta Balai Besar Karantida Ikan dan Pegendalian Mutu menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu pedih lobster. Dalam penjabarkan pemeriksaan petugas, seluruh pedih lobster tersebut disepujikan di dalam lampu hias. Tiga pelaku penyelundupan pedih lobster berinisial RH, S, serta EDS diamankan petugas Satuan Resersi Kriminal Polresta Bandara Suta yang bekerjasama dengan Balai Besar Karantina Ikan dan Pegendalian Mutu. Pengungkapan penyelundupan puluhan ribu benih lobster ini diketahui petugas setelah adanya pengiriman paket lampu hias melalui terminal kargo Bandara Suta. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan melewati X-ray, didapati ada 34 ribu benih lobster, jenis pasir dan mutiara disembunyikan di dalam paket lampu hias yang akan dikirim ke Singapura. Kapolresta Bandara Suta Kompres Pol Sigit Deni Setiono mengatakan bahwa jajarannya berhasil mengegalkan upaya penyelundupan puluhan ribu benih lobster dari perairan pantai Pelaguan Ratu Sukabumi yang akan dikirim ke Singapura. Jadi dalam pengungkapan penyelundupan benih lobster ini kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 34 ribu jenis pasir dan mutiara dan kurang lebih kalau dikonversi adalah sekitar 3,9 miliar rupiah. Tentunya dengan melihat konversi nilai untungan yang besar ini maka bisa dikaitkan dengan motif yang menjadi tujuan dari pelaku adalah mencari keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku terancam Undang-Undang Perikanan dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Sementara itu puluhan ribu benih lobster yang diamankan akan dikembalikan ke habitatnya di perairan pantai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut PSPL Kota Serang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Hasnuga Rai News melaporkan.